Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan senantiasa kita selalu Diberi lindungan oleh Allah Ta'ala Diberi petunjuk idayah oleh Allah Ta'ala Dan dimudahkan Segala aktivitas yang kita kerjakan Semata-mata kita kerjakan Lillahi Ta'ala Amin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Saat ini saya akan Memberikan beberapa Saudara-saudara kita Yang terkena berbagai macam penyakit Diperhatikan bagaimana Saya menganalisa Bagaimana Saya akan Memberikan nasihat Dan insya Allah saya akan memberikan solusi Termasuk sebagian doa Ya Nanti kalau doanya dipotong Tidak usah bingung Mudah-mudahan Apa yang Kami berikan kepada pemirsa Yang dirahmati Allah Mudah-mudahan sangat bermanfaat Yang bisa Kita kerjakan Di rumah masing-masing Amin Mari kita saksikan Alhamdulillah Alhamdulillah Frippon kabari Alhamdulillah baik Gimana Ada apa Mbak Tika Banyak yang terjadi Sudah Mbak Tika Ngobrol dengan yang disini Santai aja ya Saya gak tau persis Tapi Mbak Tika tenang ya Walaupun nanti gerak Atau ngomong itu Biar gak terlalu Terlalu emosional Mbak Tika Tenang aja Udah siapin Tenang terus Eh kamu dimanggil Sama Ustadz Danu Itu gitu aja Eh gue diceluk Ustadz Danu Bila gitu aja Siapapun yang muncul ya Siapapun yang muncul Nanti saya tak ngomong Walaupun nanti Mbak Tika itu Agak-agak sadar Biarin aja Gak apa-apa Nikutin aja ya Mau apa kon Gue dukun nih Kamu dukunnya ya Iya lah Sopo kon Hah Wani-wani Ae Gak ngomong aku Gue pengen KTP ku Sopo sih Sopo sih Kondukon Ah Tumbalmu itu Cuma Kecil Jangan Jangan tumbalin Yang cantik-cantik kayak gitu Salah kamu Cari yang lain Wes Gak usah ganggu urusanku Terus maksudnya apa Aneh Mbak Tika kesini kan Berarti Ini ada urusan loh Kamu sama saya Lukun Coba sekarang Kalau kamu itu Bisa di dalam tubuhnya Mbak Tika Berarti Kamu punya Ilmu untuk Ngelihat toh Lihat toh Lihat Mbak Tika itu Saya itu Ada di Dua meter Depannya Mbak Tika Coba kamu lihat Dari sana Dari tempatmu Nek 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 Kamu udah tak lihat Insya Allah Ketahuan Tapi sekarang Kamu lihat saya Gantian Dari sana Dari sana Lihat ke sini Lihat Eh Konsriaton Kenapa Kurusanmu Tonton Kenilu Bisa lihat aku Tidak Dari sana Tanyain Sekarang Bapak Gendian Bapak Yang duduk Sini Buk Nah Nah Nek Bapak Si Tau Kalo Gak ada Dukun Katanya Kamu mau Lawan aku Ini Loh Lawanmu Kamu udah Lihat saya Belum Atau Kamu Gak bisa Lihat Ngomong Coba Ngomong Coba Sama Saya Sekarang Yuk Kamu gak Bisa Lihat saya Kan dari Rana Ayang Ngomong Katanya Danu Kecil Ayang Ngomong Sekarang Kalo Kamu Punya Ilmu Itu Bisa Melihat Rogosok Ya Coba Bisa Lihat gak Gak Bisa Tau Tau Gak Kalo Gak Bisa Tau Gak Kamu Nyawamu Itu Yang Terancam Insyaallah Tak jawab Insyaallah Gak Bakal Isau Tunggu Tunggu Panggil Kawan Kawanku Ayo Celuan Rompuluh 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 Tak Anten Satus Insyaallah Tak Anten Dino Ini Nyawamu Ilang Celuan Konjok Konjok Celuan Temen 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 Terus Suruh Lihat Itu Namanya Danu Itu Ada Di Depan Tika Itu Tungbal 2 meter Bilang Temen 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 Tunggu Sopo Sing Isau Ngatak Mengku Terakhir Aku Tau Kalau Kamu Itu Di Dadanya Mbak Tika Insyaallah Tapi Aku Brak-brak Bodoh Aja Kerismu Keluarin Semuanya Semua Ini Minta Lagi Akan Tak Bersihin Insyaallah Waktumu Hanya Cuma 10 Menit Habis Itu Dikavani Kamu Nanti Bisa Nggak Nyerang Nggak Bisa Toh Biasanya Banyak Ngomong Bisa Nggak Nyerang Ayo Tak Tunggu Ayo Mana Temenmu Ada Berapa Ada Berapa Sih Satu Dua Tiga Ada Tiga Kurang Lebih Satu Dua Tiga Ada Tiga Mana Yang Lain Skon Salah Satu Dua Tiga Itu Koncom Kui Ono Sing Mulai Ragu Ragu Itu Tanteng Aku Mas Salah Mas Mas Ayah Dua Saya Nggak Tahu Tiga Lima Saya Minta Dua Polo Kamu Ngasih Kelima Dukun Kurang Semua Biar Tak Selesaikan Semua Dukun Dukun Yang Ngawur Ngawur Itu Ayo Tak Tunggu Aku Santai Lier Lier Ini Aku Ambil Ngantuk Ayo Ayo Sudah Bisa Masuk Belum Serangan Kamu Kun Namamu Sopo Kenalan Dulu Sama Saya Namamu Siapa Ya Udah Sekuat-kuatmu Nyeranglah Sambil Takjak Ngomong Namamu Siapa Ayo Ngomong Kalau kamu itu Hebat Ngomong Jeneng Nyerang Jenengku Nyerang Berarti Kamu itu Banci Dukun Banci Ayo Ayo Udah Gantian Aku Udah Ya Kabur Kabur Malah Sadar Sebentar 1 2 3 4 5 Yang Nyerang 1 2 3 4 5 Bismillahirrahmanirrahim Aku mohon Kepadamu Semua Dukun Dukun Khususnya Menyerang Mbak Tika Dan yang Mau membantu Untuk Menyerang Mbak Tika Menyerang Diriku Aku mohon Kepadamu Semua Dukun Dukun Yang Saat Ini Menyerang Hubungannya Dengan Mbak Tika Aku mohon Kepadamu Selamatkan Mereka Ya Allah Selamatkan Mereka Ya Allah Selamatkan Mereka Karena Mereka Sudah Menjadikan Orang Orang Lain Susah Selamatkan Mereka Amin Selamatkan Mereka Amin Selamatkan Mereka Ya Allah Amin Amin Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Wala Khawla Wala Quwata Ilaha Billahi Alih Al-Adim Kun Bismillah Ya Allah Aku mohon padamu Jika di tubuhnya Mbak Tika Ada ilmu dukun Ilmu Ilmu dukun Yang dipasang di tubuhnya Mbak Tika Ilmu dukun Dan mantra Aku mohon padamu Hancurkan ilmu Ilmu dukun tersebut Ya Allah Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Kun Alhamdulillah Amin Ya Rabbalah Amin Alhamdulillah Legah Alhamdulillah Biasanya sakit Kalau doa juga Jantung Iya gak apa-apa Mbak Mbak Tika Saya kasih PR ya Ini PR ini Sebenarnya harus Dijalanin Nanti ibu Cengar-cengir Nanti ibu Satu Mbak Tika Harus belajar Lebih santai Itu Itu berarti Mbak Tika Harus belajar Tidak mudah Emosional Atau Terpancing Emosi Saya hanya mohon Itu Baca belajarnya Kalau sholat Saya gak komen lah Normal lah sholat Saya anggap normal Di atas baik Insyaallah Tapi yang terlihat itu Emosi Terpancing Emosi Kaku Kakunya masih Walaupun sebenarnya Ini sudah mulai Berkurang Saya merasa Belajar Belajar Tapi susah Tidak apa-apa Tapi belajar Karena ini Yang mudah Dimasukin oleh Sihir Paham ya Jadi insyaallah Ini gak usah Takut dengan Sihir Mau dia Mencak-mencak Udah biarin aja Karena Udah paham Udah Bersana aja Insyaallah Kan gitu tadi Insyaallah Gak apa-apa Sudah siap Saya bantu doa ya Ini saya biar fokus Semuanya Oh ini ada lagi Gak apa-apa ini Ini saya mau tanya Kamu siapa? Hah? Sampokan Kamu Supangat Loh Masa sih? Masa manusia Bisa begini? Hah? Eh Lah Jadi pancilah Kok dukun-dukun Kok beransi sih? Beraninya Di balik layar Apa kan? Kalau tumbalku Hah? Arap tak rampungi Gantian Kak Pak Konsintak Tumbalki ya Hahaha Konsintak tumbalki ya Gak iso Insyaallah Iso Apa sih tumbal Anak keris Neng motengi Mbak Tika Pengen ngerti Keris Neng motengi Mbak Tika Ya Allah Izinkan Dengan kuasamu Dan dengan kekuatamu Keris Yang Menjatikan tumbal Dan mantra Tumbalnya Yang ditubuhnya Mbak Tika Hancurkan ya Allah Dengan kuasamu Dan dengan kekuatamu Kun Radu Toyota Tinggal Kuetok Bismillah Ya Allah Ilmunya Yang namanya Aku mohon Padamu Yang ada di tubuhnya Mbak Tika Ilmunya Hancurkan Dengan kuasamu Dan dengan kekuatamu Hancurkan Mantranya Amin Alamin Kun Aku mohon Padamu Untuk Orangnya Ya Allah Orangnya Yang bernama Aku mohon Kepadamu Selamatkan Dia Selamatkan Subhanat Ya Allah Dengan kuasamu Dan dengan kekuatamu Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata Ila Billahil Aliyil Adim Kun Alhamdulillah Kenapa Kamu Kagal Kamu Kagal 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 Tidak 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 Langsung Istighfar Yang emosi Kalau marah Keluar Atau Atau Disimpen Istighfar Oh ya Tau Langsung Astagfirullah Terus Janji Mau belajar Untuk Tidak Gampang Emosi Gitu Aja Belajar Itu Lepas Kok Terkunci Aja Menyata Kunci Istighfar Janji Sama Allah Bismillah Ya Allah Saya Berjanji Belajar Tidak Mudah Marah Gak Bapak Aku Belajar Tidak Mudah Marah Lillahi Ta'ala Amin Amin Ya Rupal Alam Ya 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 Terkunci Terkunci Aja Jin Ngapain kamu disitu Itu Juraganmu Udah Ngeletak Itu loh Kenapa Mau keluar Kamu gagalkan Pengikutku Dan Aku kan Polisinya Dukun Ya Gagalkan Lah Ya Kalau ini Udah Bukan Dukun Kamu Siapa Si Anak Buah Dajah Anak Buah Dajah Anak Buah Dajah Togok Ismail Siapa Siapa Aku tahu Kamu melawan kami Aku tahu Kamu musuh kami Oh iya Lepaskan Makin Dibirkan Jadi Jangan Gagalkan Lagi orang Tanya Sama Bapaknya Itu Walinya Boleh Enggak Si Ini Kau Ada Urusan Sampu Dengan Akhir Zaman Sudah Dekat Kamu Jangan Ganggu Pasukan Kami Insya Allah Saya Kan Selalu Ganggu Udah Gak Apa Sifar Sifar Dah Muji Allah Sifar Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Mulai Legah Semua Rasanya Itu Yang Di mata Saya Saya Mau Tanya Kok Ada Dajjal Kenapa Ya Mungkin Zaman Dahulu Sebelum Dapet Hidayah Saya Senang Kalau Dapet Hidayah Melakukan Kemusyrikan Salah Apa Ya Masalah Melakukan Kemusyrikan Tanpa Sadar Terpicu Dengan Ilmu Turunan Mungkin Ya Terawang Ambing Keras Dengan Sifat Yang Gimana Gitu Belum Dapat Islam Yang Kafah Salah Satunya Sekarang Saya Mungkin Barusan Akhir Ini Betul Ingin Melepas Semua Ilmu Turunan Saya Alhamdulillah Sudah Nanti Saya Bantu Ya Belajar Karena Enggak Berguna Iman Juga Susah Solat Susah Susah Solat Susah Baru Mulai Terasa Mungkin Kan Udah Mulai Mulai Paham Jadi Diberi Hidayah Sama Lo Pelan-pelan Jadi Mulai Merasa Terganggu Amin Terutama Kalau Ada Sihir Kayak Gini Kan Lebih Pekah Saya Melelah Iya Capek Makanya Belajarnya Nomor Satu Ini Termasuk Emosional Nomor Satu Cara Bicaranya Tenang Itu Nomor Satu Harus Itu Kalau Bicaranya Mbak Tika Ngebut Itu Masih Ada Emosi Pasti Jadi Kalau Ngomong Santai Itu Nanti Emosi Teredam Terus Cara Bicara Itu Santai Walaupun Semangat Iya Saya Bicara Seperti Ini Pun Semangat Sebenarnya Cuma Harus Tenang Harus Santai Karena Kalau Ngadepin Jin Ngadepin Sihir Ngadepin Tumbal Ngadepin Dukun Apalagi Ngadepin Dajjal Kalimat Yang Mereka Ucapkan Itu Saya Harus Saya Harus Memahami Kalimatnya Itu Apa Makanya Yang Terakhir Tadi Dajjal Itu Oh Ya Ini Yang Mengunci Diantara Semua Sihir Sihir Itu Dan Dia Masuk Dari Sifat Sifat Tidak Baiknya Mbak Tika Tika Mbak Tika Sudah Paham Belajar Jangan Karena Orang Orang Islam Itu Tidak Sadar Kalau Dalam Tubuhnya Itu Ada Dajjal Tidak Pernah Sadar Kalau Begini Kan Saya Baru Tau Loh Kok Ngomong Dia Karena Ini Kalimatnya Bukan Dukun Dukunya Sudah Beda Bukan Oh Ini Dajjal Dajjal Nanti Cara Menyelesaikannya Beda Ini Anak Buah Dajjal Seperti Itu Paham Ya Siap Saya Bantu Sekarang Semoga Bisa Belajar Lebih Baik Susah Gampang Ya Ustaz Iya Tuh Mbak Tika Mbak Tika Sudah Punya Cowok Belum Saya Enggak Pacaran Iya Besok Dilamar Aja Amin Yang Soleh Amin 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 Gak Apa Itu Yang Dajjal Di Tenggorokan Aja Itu Yang Marah Coba Saya Mau Ngomong Sama Dia Sebenarnya Mbak Ya Mbak Tika Bila Dajjal Kamu Ditunggu Pak Ustadz Santai Aja Konsen Dajjal Kamu Ditunggu Pak Ustadz Saya Tak Ngomong Dia Masih Disitu Di Tenggorokan Masuk Keluarkan Aku Keluarkan Itu Harus Bayar Mau Jangan Siksa Aku Jangan Siksa Aku Enggak Kamu Kan Lalu Disiksa Seneng Kamu Dimana Di Tubuhnya Mbak Tika Di Tenggorokan Masuknya Karena Apa Dulu Mbak Tika Masih Sama Sama Siapa Bener Ini Dajjal Bener Marah Sama Orang Tua Nilainya Dajjal Tuh Semuluh Langsung Sudah Tunggu Jempol Ya Nanti Saya Kirim Kamu Ya Pakai Debu Ya Lepaskan Aku Ya Ya Nggak Mau Ngelepas Besar Biar Biar Sama I A Apa أ Biar bisa Bisa Oh bisa Hentikan yang kamu lakukan sekarang Makan kami lancurkan kamu Oh iya Yang zaman sudah dekat Oh oke Makan kami bawa pasukan kami Dan kamu gak bisa menyalah Kapan pasukanmu kamu bawa Lihat saja Danu Insya Allah Emang tugasku Menjemput pasukanmu masalahnya Gak mungkin kamu kuat Insya Allah bisa Itu udah nas Ya Udah nas Kamu saya hancurkan ya Tidak Kok tidak gimana Oh mana ada dajjal takut mati itu gimana sih Gak mati kok Kamu akan masuk neraka nanti Bersama orang-orang Masuk neraka daripada jadi pecundang Mati di depanmu Oh iya Kamu mau jadi apa Lepaskan aku Oh kok dilepas Ya dihancurin kok dilepas sih Kalau menghadapi dajjal itu Sudah di depan mata Gak boleh dilepas Harus dihancurin Siap ya Siap ya Siap ya Matikan anak ini dikasih sir lain Ya sudah sekarang matikan Saya tunggu deh satu menit Sudah matiin 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 Bisa enggak Bisa enggak Bisa enggak Lihat saja Lihat saja Kok lihat dari tadi Lihat sudah Apa Nurunin pasukan Gak bisa Dajjal itu Hanya masuk Kalau orangnya itu Keluar dari Syariat Islam Lah kok dajjal kok Mau nyerang gimana Sampai saat ini Enggak diizinkan oleh Allah Ta'ala Seperti itu Dia hanya masuk Kepada orang-orang Muslim yang Keluar dari Syariat Islam Keluar dari Kalemullah Jadi kamu mau Manggil temenmu Enggak bisa Ya Benar ya Enggak ada yang datang Tau Iya Tau Iya Tak hancurin ya Siap ya Berdoa Sama Allah Berdoa Tidak Tidak Iya Dajjal Dajjal Siap ya Akan ku tambah Pasukan di kakaknya Apa Akan ku tambah Pasukan di kakaknya Apa Apa Kamu dengar aku Gak denger ya Tiba-tiba kok gak denger ya Apa Kamu ngomong apa Akan ku tambah Dajjal Dikakan Kedua orang Dajjal Oh Oh Gitu Gak akan bisa Dosa Ya Ditambahin aja Paling nanti kalau ketemu sama saya Ya gitu-gitu aja Gak akan ketemu denganmu Oh ya Kenapa Karena dia Panglima yang bagus Tenggungan kamu Oh ya Sangat banyak dosa-dosanya Dan sangat cocok Untuk dimasukin Dajjal Ya gak apa-apa Kalau nanti Kalau ngizinin Ya bisa Amin Amin Tidak akan Anak tanturunannya Akan tersesat Ketambah di pasukan ku Gak akan kaku Biarkan kamu Danmu Lanjutkan Panglima kami Yang hebat Oh iya Iya gak apa-apa Eh Dajjal Dari tadi kok kamu Ngancam-ngancam terus Kok kayak artis Cewek itu loh Hobinya ngancam-ngancam Itu loh ya Sudah Sudah puas belum Ngancam saya Sudah puas Sudah puas Sudah puas belum Kamu tahu Mau lihat saya ya Nih Kalau kamu mau lihat saya Nih Tak liatin sebentar ya Nih Sudah tahu Tahu Sudah saja Akan mencari Tahu teman-teman Mencari Akan kami cari kamu Sudah tahu ya Sudah tahu ya Gak tahu Bisa gak kamu Tadi nanggulangin itu Bisa gak Jawab coba Bisa gak Bisa gak Bisa gak Insya Allah nanti Ketemu di mana Mau di mana Nanti ketemu Di Israel Mau di mana Mau di Jawa Barat Mau di mana Mau di mana Insya Allah Saya tunggu Lepaskan aku Dihancurin Kok dilepasin Gimana sih Harusnya Hancurkan aku Danu Gitu Hah Hancurin aku Danu Gitu Aku tidak Mau ikut Kamu Bilang gitu Aku tidak mau Ikut kamu Ya Ya Bener Nanti Kalau kamu ikut saya Tak suruh sholat Aku tidak mau Aku tidak mau Ya udah Udah siap Tak bantu keluarin Tapi tak hancurin ya Tidak Loh kok tidak Lawan aku Lah iya Ini Dajjal kok lucu sih Lah iya Lawan kamu Lah ini aku tuh Mau doa Dajjal Aminkan doa Untung bisa Udah mulai Bisa ngontrol Sekarang ya Alhamdulillah Sudah Biar dia Gak apa-apa Di dada itu Gak apa-apa Alhamdulillah Mbak Tika Udah mulai Bisa ngontrol Berarti Insya Allah Mudah-mudahan Udah banyak Berubah Semua saya amati Banyak berubah Alhamdulillah Tinggal Dilanjut Dajjal Iya itu susah Hebat Belajar Belajar ngomong Tenang Belajar ngomong Tenang Ini nih Bener nih Belajar Mulai saat ini Aduh Tapi gak apa-apa Sudah mulai Bisa ngontrol Yuk Siap Saya bersihin Saya doa Pada Allah ya Termasuk Dajjal-dajjal Ya Mbak Tika Gak apa-apa Nyantai aja Ya Aminkan Dosa Eh dosa Aminkan Doa saya Mbak Tika Ibu Bapak Monggo Monggo Fokusin Mbak Tika Aminnya Halus aja Gak usah kencang Aduh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Asyadu Allah Illa In Allah Wa asyadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Sali Allah Muhammad Wa Allah Muhammad Kama Sala Ibrahim Allah Ibrahim Wa Barik Allah Muhammad Wa Allah Muhammad Kama Parok Allah Ibrahim Allah Ibrahim Ya Allah Datang kepadaku Saudaraku Yang berama Mbak Tika Memohon Kepadamu Ya Allah Agar sakit Yang selama ini Diderita Beberapa hari Atau minggu Atau bulan ini Dimohonkan Kepadamu Agar engkau Berkenan Memberikan kesembuhan Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Jika sakit Yang terjadi Mbak Tika Yaitu ada Tumbal yang dimasukkan Ada sihir Yang dimasukkan Ada dajal Yang mempengaruhi Jika mereka Masuk Disebabkan Karena kesalahan Kesalahan Dan dosa Dosa Mbak Tika Ya Allah Aku mohon Kepadamu Ampuni Dosa-dosa Mbak Tika Ampuni Emosionalnya Mbak Tika Ampuni Amarahnya Mbak Tika Ampuni Kekakuan Hatinya Ya Allah Ampuni Kekakuan Fikirnya Mbak Tika Ya Allah Ampuni Kekakuan Fikirnya Ampuni Egoisnya Mbak Tika Ampuni Ya Allah Khususnya Kesalahan tersebut Yang dilakukan Khususnya Kepada Ayahnya Maupun Kepada Ibunya Ya Allah Sejak kecilnya Mbak Tika Hingga Saat ini Dan jika Apa yang dilakukan Mbak Tika Terus menerus Sebelum Mbak Tika Mendapatkan Hidayahmu Sehingga Menyebabkan Banyaknya jin Yang masuk Kedalam tubuhnya Mbak Tika Karena perbuatan Tidak baiknya Kepada Ibu Dan ayahnya Banyaknya jin Jin dan afraid Yang masuk Keseluruh tubuhnya Mbak Tika Keseluruh organ-organ Tubuhnya Mbak Tika Banyaknya jin Yang terkunci Dengan emosionalnya Dengan Kekakuan Dalam Menghadapi Kehidupan Sehari-hari Mbak Tika Dan Banyak juga Dajjal Yang mengunci Pada Perbuatan-perbuatan Mbak Tika Yang dosa Di hadapan Emosionalnya Marahnya Mbak Tika Kekakuan hatinya Kekakuan fikirnya Egoisnya Mbak Tika Kekakuan Di dalam Menjalankan Kehidupan Sehari-hari Marah Yang dilontarkan Dengan mulut Dan tenggorokan Serta paru-paru Serta Hatinya Mbak Tika Dan jantungnya Mbak Tika Banyak sekali Dajjal Yang Menguasai Seluruh jin dan afraid Yang ada dalam tubuhnya Mbak Tika Tersebut Hancurkan Dajjalnya Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata ilah Billahi Al-aliyyil adim Kun Ya Allah Aku memohon Kepadamu Ya Allah Jika Ada tumbal Sihir Terus adat dan guna-guna Yang ada Di dalam tubuhnya Mbak Tika Ya Allah Aku mohon Kepadamu Hancurkan Seluruh Mantra-mantra Sihir Teluh Santet dan guna-guna Yang dimasukkan Melalui kepalanya Mbak Tika Telinga Mata Mulut Tengkuk Punggungnya Mbak Tika Tangannya Mbak Tika Dan kakinya Mbak Tika Hancurkan Pula Ya Allah Benda Goib Yang ditusukkan Di kepala Di punggung Di dadanya Mbak Tika Hancurkan Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Kun Kun Hancurkan 1,2,3,4,5,6 Dukun Ya Allah Yang menyerang Mbak Tika Aku mohon Kepadamu Ya Allah Selamatkan mereka Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Agar mereka Tidak menjalankan Praktek Dukun Yang sebenarnya Dosa besar Ya Allah Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Inallah Wallahu akbar Wala khawla Wala quwata Ila billahil aliyil adim Kun Ya Allah Kuman padamu Jika di dalam tubuhnya Mbak Tika Banyak sekali Ilmu-ilmu Mushrik dari orang tua Orang tua Sebelum Mbak Tika Aku mohon Kepadamu Hancurkan mantra-mantra Ilmu-ilmu Mushrik yang ada Dalam tubuhnya Mbak Tika Hancurkan benda-benda Mushriknya Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Kun Kembalikan ilmu Mushrik tersebut Pada tempat Pada orang tua Orang tua Sebelum Mbak Tika Ya Allah Amin Ya Rabbil Alamin Ya Allah Jika di dalam tubuhnya Mbak Tika Banyak sekali Amalan-amalan Yang tidak sesuai Dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Walaikum Aku memohon Kepadamu Hancurkan seluruh Amalan-amalan Yang mengunci Seluruh tubuhnya Mbak Tika Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Dan yang diakini Mbak Tika Ya Allah Amin Ya Rabbil Alamin Kun Ya Allah Aku memohon Aku memohon Kepadamu Jika Mbak Tika Dulunya Kalau marah Kepada ibu Atau pada ayahnya Ada sumpah-sumpah Yang terucap Oleh Mbak Tika Ya Allah Dengan sengaja Sehingga sumpah tersebut Mengunci pada tenggorokan Dan mengunci pada hatinya Ya Allah Dan ada dajal Yang ada di tenggorokan Karena sumpah-sumpah tersebut Ya Allah Aku memohon Kepadamu Nantinya Jika Mbak Tika Faham Bahwa sumpah tersebut Harus membayar Kafarot Ya Allah Kalau ada kurang lebih Sekitar Tiga puluhan Sumpah awal Yang muncul Yang tertampak Mbak Tika Jika Mbak Tika Mau membayar Satu sumpah Dengan Sepuluh Memberimakan Orang miskin Aku mohon Kepadamu Ya Allah Jika Mbak Tika Mau dan berkenan Terimalah Kafarot Ya Mbak Tika Terimalah Kafarot Ya Mbak Tika Terimalah Kafarot Mbak Tika Ya Allah Amin 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 Dan aku mohon Padamu Ya Allah Lepaskan cinta Yang terkunci Dari kafarot Terkunci Dari sumpah-sumpah Mbak Tika Khususnya Yang ada di tenggorokan Yang ada di hatinya Mbak Tika Yang ada di jantungnya Mbak Tika Lepaskan cinta Dan efretnya Hancurkan dajalnya Dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Subhanallah Walhamdulillah Wala ilahilallah Wallahu akbar Wa la khawla Wa la kuataila Billahil alihil adim Kun Ya Allah Aku memohon Kepadamu Berikanlah hidayahmu Pada Mbak Tika Ya Allah Amin Agar Mbak Tika Bisa menjadi Seorang Anak yang Solehat di hadapanmu Ya Allah Amin Amin Ya Allah Ya Allah Berikanlah kesembuhan Pada Mbak Tika Ya Allah Amin Mudah-mudahan Dengan semuanya Mbak Tika Bisa meningkatkan iman Ketakuan Mbak Tika Kepadamu Ya Allah Amin Amin Tapi Kafarot harus dibayar Gimana Kafarot dibayar itu ada tiga Satu Satu sumpah itu dengan membayar Tiga hari puasa Atau memilih nih Satu sumpah dengan memberi makan Orang miskin Sepuluh orang miskin Atau Satu sumpah Memberi pakaian pada sepuluh orang miskin Disini ringan sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya disini ikut keluar Karena itu sumpah Jadi pada saat marah sama Bapak Atau sama Ibu Itu nyumpahin Oh Kok gak suka Kalau mamahnya gini-gini Nah gitu Loh Sama mamahnya kok gak suka Gimana sih Nah umpamanya Kalau kita ngebel santai Akhirnya kan Oh iya ya salah ya Nah itu nyumpahin Terus nanti suatu ketika Lagi jengkel Minta apa Gak dibeliin Oh gitu lagi Nah Paham ya sekarang Nah itu jangan Karena itu tetep ngunci semuanya Nah salah satunya itu Tidak Orang muslim jarang yang paham Makanya kalau sakit Susah sekali disembuhkan Karena Ya paham Iya Oke alhamdulillah paham Iya makasih saat Atas nasihatnya Alhamdulillah Cepat lulus Amin Semoga dimudahkan Cepat nikah Itu walau alam Rezekinya saja Ya Alhamdulillah Insyaallah Sampun Monggo Alhamdulillah Amin 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 Terima kasih.